Sepuluh perintah Allah adalah ekspresi murni dari etika moral. Empat perintah pertama menjelaskan bagaimana kita harus menghormati Tuhan, dan enam lainnya menjelaskan bagaimana memperlakukan orang lain tentang Tuhan dan manusia. Lengkap ya! Allah memberikan perintah pada Musa di Gunung Sinai. Bukan cuma bangsa Israel yang punya prasasti. Ini adalah salah satu prasasti Rashamra yang digambarkan sebagai hukum dari kanaan di abad 15 sebelum masehi. Prasasti Urnamu dikenal sebagai prasasti tertua yang pernah ada, catatan dari hukum kerajaan Sumer. Di antara sistem hukum kuno yang terkenal ada Kitab Hamurabi, yang menjadi hukum di Babel pada abad ke-8 sebelum masehi. Perintah Allah berbeda dari yang lainnya. Kitab-kitab lainnya sudah menghilang. Hanya sepuluh perintah Allah yang bertahan. Hukum Tuhan berbeda dengan hukum lainnya. Hukum Tuhan menunjukkan tidak ada pengecualian. Itu membela manusia dari pembalasan dan memberikan perlindungan bagi yang lemah. Hukum yang diberikan pada Musa memerintahkan kita untuk melindungi orang asing di antara kita dan menjaga orang miskin, terutama janda dan anak yatim piatu. Allah mau kita mengasihi satu sama lain, seperti dia mengasihi kita. Hukum itu adalah hukum kasih. Dan Allah punya rencana untuk orang yang dia kasihi.